Hai guys welcome back to my YouTube channel Sekarang aku mau cerita sama kalian semuanya Barusan kan sekarang aku lagi Dima sakit Kakek yang aku jaga itu Lagi kena panas Terus dia itu di Taruh di pingfangnya itu Yang bener-bener terisolasi Jadi kita itu Makan di Dalam Kamarnya itu enggak boleh Minum aja enggak boleh Terus harus pake maskernya Yang khusus masker ini Terus Barusan Aku Mau keluar itu Nyari sampai tiga pintu Dari tiga pintu itu Enggak ada yang bisa dibuka Karena sekarang itu COVID-19 nya itu lagi Apa ya Lagi Di fase-fase Fase-fase Berbahaya Alas dangerous Sekarang pintu itu semua di rumah sakit Di Taiwan itu Ditutup Jadi yang Yang dibuka itu cuman Ada dua pintu Dan itu pun Dengan penjagaan yang ekstra ketat So Kalau kita sampai salah Salah keluar atau masuk pintu Itu alarmnya bisa bunyi guys Dan tadi Aku tuh Salahnya keluarnya pintu disana Disana itu Biasanya bisa dipake Buat keluar masuk Karena COVID-19 nya itu Bener-bener parah Jadi Alarmnya bunyi Untung ada orang Orang Taiwan asli Yang bilang kaku Akhirnya Sekarang aku udah sampai di luar Aku mau Ke Toko Sumatera Mau cari makan siang Dan ini masih buru-buru banget Soalnya Bentar lagi Aku harus Nyiapin Orangnya Terjagaan itu Aduh Aku tuh Dirangkat di sebelah sana Dan Ini tuh Apa ya Sebelah sini tuh Kayak Apa ya UGD nya Sebelah sini tuh Kayak UGD nya Jadi Setiap orang yang baru dateng Itu pasti masuknya Ruangan sini Di ruangan sini Yang ada UGD nya Tapi Kalau kita Masih di UGD nya itu Kita kan nunggu Kita dapet Harus dapet kamar dulu Baru Apa namanya Baru bisa itu Kalau Di UGD nya tuh Kita ngecas Gak bisa Papa pokoknya Gak bisa Kalau di Pingfangnya sana itu Agak Agak Mendingan Aduh Oke Berang jalan dulu Ini dia Balong Sumatera nya Gue gak tau Nggak tau mau makan apa Mbaknya di mana Bukan UN UN Aku gak tau Mau makan apa sekarang guys aku gak tau nanti mau makan apa oke sekian jangan lupa di like, comment, and subscribe thank you